Halo semuanya, lanjut lagi ya kita bahas soal materi KSP oke, ini video saya buat karena gini ya, banyak tipenya dan juga untuk membantu teman-teman belajar jadi jangan sampai nih teman-teman karena kesulitan, jadi teman-temannya jadi gak mau belajar gini lagi jadi kita sama-sama belajar nih oke, kita mulai aja ya 100 ml NaOH dilaksikan dengan 100 ml asam cuka diteteskan dalam larutan MBCL diakhiri dengan MGOH tepat jenuh tepat jenuh itu adalah KSP sama dengan nilai KSP nya dia mengendap nilai KSP nya ditanya adalah konsentrasi Mg nya pada saat tepat jenuh itu berapa oke, ini ada larutan, berarti kita harus reaksikan dulu yaitu NaOH kita reaksikan dengan asam cuka CH3COOH ini menjadi NaCH3COOH ditambah H2O oke, ini karena ada volume sama kemolaran berarti kita bisa cari molnya oke, kita cari milimol aja ya milimol dari NaOH ini nanti bakalan sama dengan cuka karena apa? karena mol sama karena mol sama konsentrasinya sama berarti molar dikali dengan volume molarnya 1,8 volumenya 100 mili berarti ini sama dengan 180 milimol oke berarti kita buat mol mula-mula mol bereaksi dan mol sisa mol mula-mulanya kan 180 nih sama ya ini 180 ingat ini masih satuan milimol oke ini kita cari preaksi pembatas dengan dibagi dengan masing-masing koeficiennya hasil bagi paling kecil itu yang menjadi preaksi pembatas ini 180 dibagi 1 180 180 bagi 1 juga sama berarti ini 180 berarti kedua-duanya habis ya oke habis-habis ini di awal gak ada ini koeficiennya sama berarti ini juga 180 oke jadi yang terbentuk itu adalah 180 milimol oke teman-teman perhatiin ini keadaannya ya ini basa kuatnya habis asam lemahnya habis yang terbentuk atau yang ada itu dalam keadaan setimbang adalah molnya garam kalau ada molnya garam berarti kita cari pH-nya yaitu dengan menggunakan pintar hidrolisis oke dengan menggunakan rumus hidrolisis jadi teman-teman untuk menghitung pH itu jenisnya banyak ya bisa buffer bisa hidrolisis bisa dari menghitung asam dari asam kuatnya asam lemahnya basa kuatnya basa lemahnya gitu jadi kalau dari MRS teman-teman perhatikan aja ya kalau asam dan basahnya yang bereaksi itu habis yang terbentuk adalah garam berarti kita menghitungnya dengan menggunakan rumus hidrolisis oke kita sekarang mau cek ini dia garamnya bersifat asam atau basa berarti ini ya garam ini itu terbentuk dari basa kuat dan asam lemah berarti yang menang yang kuat dong berarti ini garam bersifat basa oke berarti yang kita cari itu adalah konsentrasi OH-min oke ingat lagi rumusnya yaitu KW per KA dikali konsentrasi garam oke OH-minnya ini yang dicari oke ini kan masih mol ya masih milimol kita harus dalam bentuk konsentrasi berarti kita harus cari molarnya yaitu N per V berarti 180 milimol dibagi ingat ini volumenya volumen total ya berarti 100 tambah 100 200 mililiter N-nya N-nya coret jadinya nanti mol per liter kayak gitu ya berarti 180 dibagi 200 sama dengan 0,9 oke 0,9 molar atau 9 dikali 10 pangkat min 1 baru kita masukin ke sini berarti KW 10 pangkat min 14 KA ini diketahui berapa 10 pangkat min 5 10 pangkat min 5 konsentrasi garamnya yaitu 9 dikali 10 pangkat min 1 berarti ini akar dari ini kan 1 nih kali 9 berarti 9 dikali 10 pangkat nya berapa min 14 dikali dengan 10 pangkat min 1 kan jadinya 10 pangkat min 15 ingat kalau dia pangkat itu ditambah ini dia bagi dengan 10 pangkat min 15 kalau dia dibagi berarti dikurang berarti min 15 dikurang min 5 jadinya min 10 oke ini kita akarin akar dari 9 kan 3 kalau pangkat diakarin tinggal dibagi aja di akar berapa ini kan akar 2 berarti dibagi 2 jadinya 10 pangkat min 5 jadi ini adalah konsentrasi OH min nya oke berarti ini yang dikitanya itu adalah berapa konsentrasi Mg nya jika Mg OH nya tepat jenuh oke berarti kita cari ini rumus KSP nya ya berarti Mg OH 2 2 kali kita ion jadinya Mg 2 plus ditambah ini ada 2 OH nya berarti 2 OH min oke kalau untuk rumus KSP ya kan oh sorry kita cari KSP oh bukan kita mau cari apa oh konsentrasi berarti KSP KSP itu kan konsentrasi ion nya konsentrasi ion nya dipangkatin dengan koefisien nya oke nah KSP nya udah diketahui ini 9 kali 10 pangkat min 12 dikali Mg nya yang ditanya berapa sedangkan OH min nya ini 3 dikali 10 pangkat min 5 dikuatratin berarti konsentrasi Mg 12 sama dengan ini 9 dikali 10 pangkat min 12 dibagi 3 pangkat dikuatratin berarti kan 9 dikali 10 pangkat min 5 dikuatratin 10 pangkat min 10 ini kesini coret kalau ini dibagi berarti jadinya 10 pangkat min 2 oke berarti jawabnya adalah yang B oke bisa ya lanjut lagi kelalutan Mg OH 2 kali atau magnesium hidroksida dalam 0,1 molar natrium hidroksida dengan KSP Mg OH diketahui oke berarti disini ditanya berapa kelarutan Mg OH ini dalam ini ini berarti ditanya kelarutannya ini berarti ada faktor yaitu ion sejenis oke ion sejenis ion sejenis apa berarti Mg OH 2 kali dengan NaOH apa ion sejenis ah bintar ion sejenisnya adalah OH min oke berarti kita ionin dulu nih NaOH diioninkan menjadi Na plus dengan tambah OH min ini konsentrasinya 0,1 berarti OH minnya juga 0,1 dong karena kan kofisiennya sama baru kita buat rumus KSP Mg OH 2 kali ini kita ionin menjadi Mg 2 plus ditambah ini kalikan ke depan jadi 2 OH min berarti rumus KSP sama dengan konsentrasi Mg 2 plus dikali OH min dikuadratin KSP diketahui nilainya 1,8 kali 10 pangkat min 11 sama dengan ini yang ditanya adalah ini kita simpul dengan S berarti OH minnya yang ini OH minnya oke jadi ion OH minnya ini ion sejenis dengan ini berarti OH min nilainya 10 pangkat min 1 ini kita kuadratin berarti S sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 11 dibagi ini berarti 10 pangkat min 2 min 2 sama min 11 kan berarti 10 pangkat min 9 jadi 1,8 kali 10 pangkat min 9 ini jawabannya adalah yang D oke caranya kayak gitu jadi teman-teman perhatikan dulu jadi jangan terlalu pusing dulu lihat dulu kira-kira ini soal maksudnya apa kayak gitu ya oke next ke soal yang terakhir jadi kita bahas tiga aja ya ke dalam 5 wadah berbeda masing-masing terdapat 100 mili larutan oke kalsium nitrat barium nitrat busi nitrat magnesium nitrat sama timbal nitrat yang konsentrasinya semua sama ya sama volume nya jika ke dalam wadah tersebut ditambahkan 100 mili NaOH oke sama 100 mili 0,01 molar disini diketahui nilai KSP masing-masingnya oke maka senyawa yang diprediksi tidak membentuk endapan oke kalau dia tidak membentuk kedua apa tidak membentuk endapan berarti kemungkinan berarti dia itu adalah KSP nya kecil dari KSP nya berarti sekarang kita harus cari KSP masing-masing oke karena ini dia volume sama itu nya sama berarti kita cari mol nya ya berarti mol nya untuk yang ini semuanya kan berarti molar dikali volume berarti berapa nih kita jadiin mili mol aja ya yaitu kemolarannya tadi berapa 0,01 ya 0,01 dikali 100 berarti sama dengan 1 ya nah ini 1 mili mol sedangkan yang ditambahkan itu adalah NaOH berapa kita cari ini untuk larutan yang 5 ya 5 larutan sama mol nya ini untuk mol nya mili mol ya NaOH oke yaitu molar dikali volume sama ya ternyata ya 100 mili molarnya 0,01 berarti 1 mili mol oke baru kita cari GSP nya yaitu kita cari konsentrasi nya dulu konsentrasi hitungnya ya ini kita cari dulu nih konsentrasi nya ini ini kan yang dari sini BA nya ya misalnya nih misalnya ya ini CA CA NO3 2 kali berarti kita cari konsentrasi nya ini berarti ini dengan ini itu direaksikan ya kan berarti untuk cari mol tetapnya sorry untuk cari konsentrasi nya berarti kan dikali ya dikali direaksikan dengan yang ini caranya gini nih berarti teman-teman baru gak ragu ya ini semuanya nanti sama ya kita buat satu aja berarti kan ini ditambah dengan NaOH oke ini kan menjadi CaOH 2 kali ditambah Na NO3 kayak gitu oke disini diketahui nih ini ada krisp nya kan CaOH ya ini kan mol nya 1 mol nih oh 1 mol 1 mili mol ini juga 1 mili mol kita lihat dulu reaksinya udah sama belum belum ya ini NO3 nya 2 ini dikali 2 oke terus OH nya ini ada 2 oke ini juga harus dikali 2 berarti siapa yang habis yang habis berarti yang ini ya karena sorry yang ini karena kan 1 bagi 2 0,5 ini 1 dibagi 1 1 berarti ini habis oke lagi-lagi salah ini 1 mili mol berarti ini habis 1 mili mol ini berarti setengahnya dong ya kan 0,5 mili mol oke tetapi yang ditanya itu bukan ini kita cari yang ini berarti kita jadikan pembatasnya ke sini ya berarti ini karena dia koefisiennya sama berarti mol nya adalah yang ini no sorry bukan ke sini sorry 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 bukan ke sini ini yang jadi peraksi pembatas tanasnya bagi-bagi kecil berarti ini koefisiennya 1 ini 2 berarti 1 per 2 dari 1 berarti ini 0,5 mili mol oke jadi mol nya caoh yang terbentuk itu adalah 0,5 mili mol baru kita cari kemolarannya berarti kan kemolarannya m per v ya kan berarti 0,5 mili mol dibagi dengan volume nya kita pakai volume total ya kan ini 100 ditambah 100 mana tadi naoh nya juga tambah 100 ya dibagi 200 mili liter lagi-lagi ini mili mol m nya coret berarti 0,5 dibagi 200 ya berarti sama dengan 2,5 kali 10 pangkat ini kemolarannya berarti kita harus cari QSB nya dari caoh caranya QSB nya kita ionin dulu caoh dua kalinya berarti kan jadi gini ca2 plus ditambah 2oh min berarti konsentrasi ca2 plus dikali konsentrasi oh min ya kan dikuadratin ini kalau misalnya kita anggap ini s ini berarti 2s ya kan ini s ya ini m sama dengan s berarti ini s ini 2s kalau kita kuadratin kan ini berarti rumusnya adalah 4s pangkat 3 ya kan baru kita masukin nilai s nya ini untuk KSB nya ya berarti 4 dikali 10 oke sorry 4 dikali s nya nilainya kan ini 2,5 dikali 10 pangkat 3 di pangkat 3 berarti 4 dikali 2,5 ya kan dikali apa di pangkat ini 3 ya oke itu sama dengan 1,5625 dikali 10 pangkat 1 atau ini sama aja di gini deh kita berusaha ini sama dengan 15, baru dikali 10 pangkat ini kan dikali ya min 9 berarti jika dikali 4 hasilnya 62,5 62,5 dikali 10 pangkat min 9 ini adalah nilai QSP dari semua 5 larutan ini kenapa sama karena perhatikan ini kemolarannya sorry volumenya sama dan kemolarannya sama dan juga kalau misalnya senyawanya ini ini diionin nanti rumus untuk cari QSP nya bakalan sama nih dengan 4S pangkat 3 kayak gitu karena ini indeksnya 2 nanti kan kali ke depan sama aja kayak gini berarti nilai QSP nya ini nilai KSP nya tadi masing-masing kita bandingin kayak yang ini oke berarti kalau kita cek ya kita putusin aja deh untuk ini ini ya oke ini ya untuk nilai QSP nya berarti tadi ingat ini diprediksi tidak membutuhkan depan berarti QSP nya lebih kecil daripada KSP kita cek aja nih yang mana KSP nya 10 pangkat min 3 QSP nya 10 pangkat min 9 min 3 sama min 9 lebih besar mana lebih besar KSP nya yang ini ya kan berarti BAOH itu dia tidak terbentuk berarti kalau ada BAOH itu tidak benar ya terus oke kita putusin deh tidak terbentuk endapan tadi yang pertama adalah BAOH 2 kali kalau MG nya ini pangkat min 12 ini pangkat min 9 berarti QSP nya lebih besar ya berarti kalau ada MGOAH berarti salah ini salah ini juga salah kalau PB pangkat min 16 ini pangkat min 9 berarti lebih besar QSP nya salah berarti kalau ada PB juga salah lagi PB enggak ada berarti kalau CAOH ini 10 pangkat min 6 ini 10 pangkat min 9 berarti CAOH nya juga tidak akan mendap karena nilai QSP lebih besar sedangkan kalau FAOH 2 kali ini min 16 KSP ini min 9 berarti QSP lebih besar berarti itu nanti akan mendap berarti yang jawab benar adalah yang A jadi caranya begitu jadi teman-teman cek aja apa larutannya kayak gitu ya kelimanya mana yang mengedap atau enggak tapi teman-teman ingat ketentuannya kalau dia diproduksi tidak terbentuk endapan berarti nilai QSP nya itu lebih kecil daripada KSP nya tapi kalau dia terbentuk endap berarti QSP nya lebih besar daripada KSP nya oke demikian dulu pembahasan kita untuk KSP ini soal-soalnya semoga ini soal membantu dapat membantu teman-teman semuanya dan jangan lupa harus banyak latihan ya oke demikian dulu please jangan lupa subscribe dan share untuk teman-teman yang lainnya terima kasih Sampai jumpa